Penjabat Bupati Lombok Timur menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Kesik, Kecamatan Mas Bage. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati pesan para pelayan publik tauladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1.446 Hijriah di Masjid Jami Darul Mutakin, Desa Kesik, Kecamatan Mas Bage, Rabu 18 September. Selain itu hadir pula sejumlah unsur Forkopimda, Forkopimca Mas Bage, Pejabat Desa Kesik, sejumlah kepala desa sekitar, karantaruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Peringatan maulid Nabi di Desa Kesik ini mengambil tema dengan hikmah maulid Nabi Muhammad SAW sebagai figur pemersatu. Kepala Desa Kesik Muhammad Qadri mengungkapkan banyak kegiatan lomba-lomba bertemakan islami yang digelar sebelum puncak acara maulid Nabi Muhammad SAW pada Rabu pagi ini. Lomba-lomba ini digelar oleh pemuda bersama pemerintah Desa Kesik. Ia pun memberikan apresiasi kepada TPQ yang ada di Desa Kesik karena turunkan delegasinya dalam lomba menyambut maulid Nabi. Giat ini tegasnya menjadi salah satu cara membangun SDM generasi muda di Desa Kesik guna menghadapi Indonesia Emas 2045. Tidak hanya pembangunan dari segi fisik, Kesik juga menjadi desa yang fokus membangun sisi non-fisik. Termasuk dalam membangun generasi muda dengan memberikan tempat dan ruang berkreasi untuk ikut membangun Desa Kesik. Nah, kita memberikan bahasa pemerintah dan pemerintah desa. Kita dulu sudah sampai kami bercakap-berekachi. Kepada seluruh pimpinan-pimpinan PPQ yang adalah ikut serta untuk pemerintah desa kesik. berbagai macam loba yang dilaksanakan pada waktu satu minggu selanjutnya sehingga untuk kami sangat tahu mudah-mudahan di momen seperti itu terus kita dapat laksanakan, terus dapat kita tinggalkan untuk mengasak mental kebiasaan dan mental juara kepada anak-anak kita penjabat Bupati Lombok Timur dalam sambutannya menyampaikan jika TMMB yang dilaksanakan di desa Kesik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh Dandim 1615 Lombok Timur di tingkat nasional hal ini pun menegaskan bahwa tugas pemerintah, TNI dan Polri sebagai pelayan masyarakat adalah mampu mengwujudkan hal-hal yang sebelumnya sulit didapatkan masyarakat menjadi mudah dalam mementu maulid Nabi ini keopik menyampaikan suri taulah dan terbaik ada di dalam Rasulullah sebagai pelayan publik pelajaran yang bisa dipetik dari hidup Rasulullah adalah sabar komunikatif dan rendah hati hal ini harus bisa diterapkan pelayan publik dalam menunaikan harapan masyarakat yang harus dan ini masih berlepang dengan kita sebagai pelayan publik yang berpengamah Rasulullah itu sangat sabar penyambat tanpa orang yang paling penyambat yang Rasulullah berpengamah Rasulullah sebagai pelayan publik sebagai pakadet pemerintah desa hari ini memang penyambat sempat sabar ini betul-betul sangat diputukan termasuk bagaimana kita orang tua atau sempat bagaimana anak-anak muda sabar ini akan sudah dicompokkan oleh Rasulullah kita sejak beliau baru berpengamahkan kedewasan beliau bahkan sudah menjadi rasul untuk memang manusia yang manisah kita tahun ini tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Allah karena itu Bapak Ibu semua kita ini punya masalah tetapi bisa jadi kita tidak tahu masalah tetapi sekali lagi penting dalam mengatasi masalah itu yang namanya komunikasi komunikasi ini harus terjadi antara kita sebagai pemimpin dengan yang kita mungkin tentu acara ini pun diwarnai dengan pemberian santunan bagi anak yatim di desa kesik yang diserahkan oleh penjabat Bupati Lombok Timur dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada kepala desa dan masyarakat karena sukses dalam mendukung pelaksanaan tentara Manunggal membangun desa suyut suyut saputra bakti melaporkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.